Shalom sahabat Facebook dan RPKM yang diberkati Tuhan Puji nama Tuhan saat ini saya ada berada di pantai tikus emas di pangkal pinang Ini adalah pemandangan yang indah yang luar biasa Ya pantainya luar biasa ini Ada lagi pantai sampai ke sana Pantai Bapak ini Pesona ya Tanjung Pesona Nah luar biasa ya Ini adalah karya Tuhan yang luar biasa Yaitu karya Tuhan kita Yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup Luar biasa Dalam kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan Ya untuk menangkap dan sekaligus menangkal Ajaran yang viral saat ini Yang mengatakan Yesus bukan juru selamat Yesus bukan juru selamat sejati Jadi aku Yesus juru selamat Tetapi dikatakan bukan juru selamat sejati Nah apakah ada firman Tuhan berkata demikian Tidak Dalam Alkitab itu sangat banyak fakta data Alkitab menunjukkan Yesus Kristus Tuhan juru selamat Nah saya hanya baca beberapa ayat saja Fakta Alkitab Terut Yohannes 4 42 Yohannes 4 42 berkata demikian Dan mereka berkata kepada perempuan itu Ini ke perempuan Samaria Kami percaya Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia Dan kami tahu bahwa dia Lah benar-benar juru selamat dunia Perhatikan ini Kalimat ini dikatakan Bahwa dia Yaitu Yesus Dia lah benar-benar juru selamat dunia Wah luar biasa Alkitab katakan sudah sangat jelas Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia Jangan pernah ragukan Yesus itulah juru selamat Satu-satunya juru selamat Wah luar biasa Di kitab yang lain Dikatakan di kitab Filipi 3 ayat 20 Paulus juga Jadi bukan hanya Yohannes ya Bukan Rasul Yohannes Tapi juga Paulus Di dalam surat-suratnya Banyak sekali ya Dia konsisten mengatakan bahwa Yesus juru selamat Misalnya Filipi 3 ayat 20 Karena keluarga kita Ada di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Menantikan siapa? Menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Perhatikan ini Menantikan siapa dia? Tuhan Bahkan dikatakan Yesus Kristus sebagai juru selamat Wah luar biasa Baru dua ayat Tapi sudah data fakta mengatakan Yesus juru selamat Jangan pernah Ya percaya dengan ajaran Yang sekarang ini Yesus bukan juru selamat Apalagi kau tepuk tangan Itu semua penghinaan Kepada Yesus ketengah Yesus direndahkan Bahkan dikatakan Yesus tidak sehak kekat Dengan Bapak Saya mau katakan Itu penghinaan Kepada Tuhan Yesus Cepat atau lambat Tuhan akan berperkara Dalam hidupmu Karena itu bertobat Bagi kau yang mengatakan hal itu Maka saya katakan hari ini Engkau yang tepuk tangan Jangan engkau muda disesatkan Ya percaya Alkitab Atau percaya dengan pendeta itu Percayalah kepada Alkitab Paulus lebih hebat Daripada orang itu Ya rasul-rasul Lebih hebat daripada itu Yohanes sendiri sudah mengatakan Dia benar-benar juru selamat Wah luar biasa Kita lihat lagi Paulus katakan Kepada anak rohaninya Siapa? Timotius Dikatakan begini Dari Paulus Rasul Kristus Menurut Perintah Allah Perhatikan Juru selamat kita Wow Juru selamat kita Siapa dia? Dan Yesus Kristus Dia lah dasar pengharapan kita Jadi tidak ada pengharapan di dunia ini Selain daripada Yesus Kristus Juru selamat kita Dia lah satu-satunya Juru selamat Tanpa Yesus Kita binasa Manusia binasa Ya Bapak Ibu ngasih Tuhan Satu ayat lagi Akan saya tunjukkan Dikatakan dalam Satu Timotius dua tiga Satu Timotius dua tiga Itulah yang baik Yang berkenan kepada Allah Siapa dia? Juru selamat kita Siapa dia? Yesus itu adalah Juru selamat Wah luar biasa Satu ayat lagi Nah supaya jangan pernah ragu Yesus juru selamat ya Nah Satu Timotius empat sepuluh Itulah sebabnya Kita berjeripaya Dan berjuang Karena kita menaruh Menaruh apa? Pengharapan kepada siapa? Kepada Allah yang hidup Allah yang hidup Siapa itu Allah yang hidup? Juru selamat manusia Tidak ada yang lain Allah Yesus Kristus sendiri Wow luar biasa Masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain Yang mengatakan Yesus Allah juru selamat Maka saya katakan Bapak Ibu ngasih Tuhan Ya yang saat ini Sudah terpengaruh dengan ajaran Yesus bukan juru selamat sejati Juru selamat sejati Itu hanya Yahweh Hanya Bapak Yesus bukan Juru selamat sejati Bertobat Engkau Kembali kepada jalan yang benar Yesus Kristus Juru selamat Bahkan sudah sangat jelas Dikatakan Yohanes 14.6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Artinya apa? Yesus Kristus Juru selamat Satu-satunya Jalan keselamatan Untuk kita Masuk surga Tidak ada jalan lain Dia satu-satunya Yang diutus oleh Bapak Ke dunia ini Menjadi manusia Dia menyatakan diri Menyatakan kasihnya Supaya kita mengenal dia Bukan hanya untuk mengenal dia Tapi kita sempat Percaya kepadanya Menerima dia Sebagai Tuhan juru selamat Di renungan singkat ini Di renungan singkat ini Saya mau sampaikan Dari saya Dari Pangkal Belitung Ataupun Pangkal Pinang ini Saya mengatakan Saya pesan Yohanes 1.12 Pirman itu berkata Memperoleh kehidupan kekal itu Tidak ada cara lain Selain pada percaya Kepada Yesus Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Maka engkau diselamatkan Pirman Tuhan mengatakan Dalam permasuk 10.9 Padang siapa yang mengaku Dengan mulutnya Percaya dalam hatinya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Yang telah mati Dan dibangkitkan Maka dia akan diselamatkan Memperoleh keselamatan Bukan dengan perbuatan baik Bukan dengan agama Bukan dengan keyakinan-keyakinan yang lain Tetapi dengan cara apa Tuhan memilih kita Dan kita beriman kepadanya Hanya karena kasih karunia Tuhan Kita diselamatkan Padang siapa yang percaya kepadanya Tidak akan pernah binasa Tapi memperoleh hidup yang kekal Mau memperoleh hidup kekal Maka percaya Menerima sebagai Tuhan Juru Selamat Puji di Tuhan Keranya rendungan ini Menggugah hati kita Bahkan menguatkan iman kita Bahkan lagi kita yang ragu Jangan lagi dalam keraguan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup Yang berkuasa di bumi dan di surga Percayalah kepadanya Menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat Wahyu 3.20 berkata Lihat Aku berdiri di muka pintu Jika ada orang yang mendengarkan suaraku Kata Tuhan Maka dia membukakan pintu Maka aku akan masuk pendapatkannya Artinya apa? Yesus sedang mengetuk pintu hatimu Untuk apa dia mengetuk pintu hatimu? Karena dia ingin masuk ke dalam hatimu Ketika kau membuka pintu hatimu Janji Yesus Maka dia akan masuk menghampirimu Bersekutu denganmu Bersama-sama dengan engkau Itu janji Tuhan Janji Tuhan Ya dan amin Karena itu buka hatimu Percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat Puji nama Tuhan Jika seorang mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Mari Ikuti doa ini Ikuti doa ini Ya Ulangi doa ini dalam hatimu Ikuti Ini doanya Jadi saya harus diselamatkan bukan karena doanya Tapi karena imanmu kepada Tuhan Yesus Doanya seperti Tuhan Yesus Saya memerlukan dikau Saya membuka pintu hatiku Dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku Terima kasih untuk kematianmu dikaui salib Untuk menebus dosa-dosaku Kuasailah tata hatiku Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendakmu Jadikan aku menjadi anakmu yang setia untuk mengering engkau Hari ini aku telah milikmu Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku Engkau tidak pernah membiarkan saya Karena aku adalah anakmu Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kematianmu Demi menebus dosaku Amen Nah ketika seorang berdoa seperti itu dengan puluh iman Saudara diselamatkan Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Maka seorang menjadi anak-anaknya Ketika menjadi anak-anaknya Engkau menjadi ahli waris kerajaan Allah Dan segala sesuatu yang saudara butuhkan Ketika saudara datang kepada Bapak Datang kepada Yesus Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita Karena Tuhanlah sumber segala berkat Karena itu Untuk saudara bertumbuh Belajarlah terus Baca alkitab Merenungkan membaca alkitab Dan terus setia berdoa Tetaplah berdoa Dalam segala situasi kondisi apapun Tetaplah berdoa Setia Setia terus berdoa Berdoa kepada Tuhan Maka Tuhan mendengar seruanmu Dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya Sesuai dengan orang Tuhan Baik puji Tuhan Shalom Tuhannya seberkati Amen